Iya Pak Ustadz, kemarin saya lagi sibuk, jadi baru sempetin sholat berjamaah. Iya gak apa-apa, yang penting masih inget, masih nyempetin buat ke masjid sholat. Bapak, Bapak tuh dari mana aja sih? Ayu, Bapak baru selesai sholat yuk. Bapak tau kan, rumah berantakan, gak ada makanan lagi. Tau kok, tapi Bapak sempetin sholat bentar. Udah lah Pak, ayo pulang. Boleh kasar gitu dong sama orang tua? Udah lah Pak Ustadz, gak usah kecampur. Ya tetap aja, ini tetap Bapak kamu, seharusnya kamu menghormatinya. Pak Ustadz, orang males kayak dia tuh, gak pantas dihormatin. Astagfirullahaladzim, ayo. Ingat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya, sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Udah lah Pak Ustadz, tidak usah diperpanjang. Anak saya emang kayak gitu? Tetap saja tidak bisa seperti itu, Pak Skai. Ya, walaupun Pak Skai bisa memaklumi itu, tapi tetap Ayu harus menghormati karena Pak Skai ini adalah bapaknya. Ingat, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Dan dia bisa memilih nanti, mau menjaga pintu surga tersebut atau menyanyiakan. Pak Ustadz, tapi kan Ayu gak mau beres-beres. Sekalipun bapak kamu bersedia beresin rumah, bukan berarti kamu bisa membentak atau kasar kepada bapak kamu. Pak Ustadz, Ayu minta maaf ya Pak. Minta maaflah ke bapak kamu, bukan ke saya. Emangnya nanti kalau bapak kamu udah gak ada, kamu gak nyesel? Nyesel sih Pak Ustadz. Yaudah, minta maaflah. Pak, Ayu minta maaf ya Pak. Iya nak, bapak sudah maafin kamu. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya Pak. Kalau gitu Pak Sky, saya permisi ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.